Pedang kayu harum, jilip 39. Ternyata yang menerjang masuk adalah tiga orang pelayan yang bertubuh tinggi besar dan bertenaga kuat yang tadi melayani Cui Im dan dia. Akan tetapi tiga orang pelayan itu kini memegang golok besar dan sikap mereka bukan seperti pelayan lagi, melainkan lebih mirip Al-Kojo, juga gerakan mereka tangkas dan kuat. Memang tiga orang ini adalah tiga orang pengawal istana yang berhasil dikait oleh Cui Im untuk membantunya menghadapi kenghang malam itu. Matamu kau taruh di mana Chong San membentak marah. Membuka daun pintu tidak melihat-lihat lebih dulu. Eh haha, oh haha, apakah kau bilang seorang di antara pengawal itu balas membentak? Dalam keadaan seperti itu mereka bukanlah pelayan-pelayan lagi, akan tetapi pengawal yang galak. Apalagi mendengar betapa ucapan pemuda itu tidak sehalus tadi, bahkan membentak kasar. Chong San yang masih memegang guci arak di tangan kanan, cawan penuh arak di tangan kiri, berkata, aku bilang kalian ini tiga ekor anjing gendut yang matanya buta dan tidak tahu aturan, masuk tanpa permisi dan menubruk-nubruk seperti anjing gila. Cui Im juga mendengar suara Chong San ini. Sedetik dia merasa heran dan teringat pula dengan lantai di bawah meja. Akan tetapi karena ia sedang siap mengeroyok kenghang yang liai, maka ia tak sempat menengok. Ada pun tiga orang pengawal yang mendengar maki-makian ini menjadi marah bukan main. Kutu buku busuk, mulut mulancang sekali teriak mereka dan ketiganya berlomba maju untuk memukul Chong San sungguh sangat mengherankan bila mana orang menyaksikan perubahan sikap pemuda sastrawan itu. Kalau tadi dia sangat penakut, bahkan meloncat ke punggung kuda pun merasa ngeri, kini menghadapi ancaman tiga orang pengawal tinggi besar yang marah itu kelihatan tenang saja. Juga perubahan sikapnya yang tadi lunak dan halus menjadi kasar terasa amat aneh. Melihat tiga orang itu seakan berlomba-lomba menghampirinya, entah hendak memukul atau membacok dengan golok mereka. Chong San tenang-tenang saja, dan setelah ketiga orang itu mendekat, dia hanya menggerakkan kedua tangan dan mengangkat kaki kiri. Mungkin dia tidak bergerak, atau mungkin juga bergerak akan tetapi tentu cepat sekali karena sama sekali tidak diketahui tiga orang itu. Akan tetapi, secawan arak telah munkrat dan menyambar muka pengawal pertama yang menjerit karena muka dan kedua matanya seperti disiram air mendidih, kemudian pada setengah detik selanjutnya, ujung sepatunya mencium dada, tepat mengenai bagian di mana jantung berada. Pengawal itu terguling dengan jantung pecah oleh tenaga yang keluar dari tendangan itu. Pada detik berikutnya cawan dan guci melayang, entah mana yang lebih dulu menyambar kepala dua orang pengawal yang lain dan prok, prok hanya terdengar suara itu dan robohlah kedua tubuh pengawal itu. Dalam waktu tidak ada setengah menit, tiga orang pengawal itu telah roboh di depan kaki Chong San dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Cui Im tidak melihat ini semua karena dia berdiri membelakangi pemuda itu. Akan tetapi dia mendengar jerit tiga orang pengawalnya dan mendengar suara gaduh ketika mereka roboh. Dengan sedikit memutar kepala dan mengerling Cui Im dapat melihat ke belakang dan alangkah kagetnya melihat betapa ketiga orang pengawal itu sudah mati, sedangkan Chong San masih berdiri di sudut sambil memangku kedua lengan di atas dada. Keng Hang tertawa. Dia berdiri menghadap ke arah Chong San maka dia dapat melihat jelas, hahaha, alangkah lucunya. Batu baja disangka arang lapuk. Aku bermata dua akan tetapi seperti lamur. Sobat, maafkan aku yang tidak mengenal orang gagah. Akan tetapi dalam urusan pribadi ini harap engkau tidak ikut mencampuri karena aku juga tidak mengharapkan bantuan. Cia Tai Hiap, lama aku mendengar nama besarmu, beruntung aku dapat bersuham malam ini. Tidak ada bantu membantu karena aku pun mempunyai perhitungan besar dengan iblis bertina cabul tak bermalu itu. Aku Yap Chong San ingin membalas kematian Su Heng Tianti Hwasio. Keng Hang dan Cui Im menjadi heran sekali. Mereka mengenal Tianti Hwasio, tokoh tingkat dua dari Siaolin Pai yang terbunuh oleh Cui Im. Hwasio itu sudah tua, hampir 70 tahun usianya dan kabarnya murid ketua Siaolin Pai sendiri. Tapi mengapa mempunyai sute yang begini muda? Akan tetapi Cui Im yang merasa kecelik dan tertipu, sudah menjadi marah sekali dan dia pun maklum bahwa kalau tidak lekas-lekas turun tangan, rencananya pasti gagal. Dia lalu melengking nyaring dan menggerakkan pedang merahnya menyerang Keng Hang. Gerakannya ini cepat disusul oleh Siawlek yang menggerakkan pedang hitamnya, dan diselingi menyambarnya dua buah tengkorak di ujung rantai paksan KWI Ong. Keng Hang bersikap tenang akan tetapi dia sama sekali tidak berani memandang rendah. Dia maklum bahwa Cui Im merupakan lawan yang amat tangguh dan banyak mengenal ilmu silatnya, bahkan mereka belajar bersama di dalam goa di bawah Kiam Kok San. Juga dia maklum akan kelihayan Kim Lian J.H.W. Ong Siawlek yang kabarnya murid Tunggago Bicit KWI. Tentu saja dia sudah mengenal pula kehebatan ilmu silat paksan KWI Ong sebagai salah seorang di antara butek su KWI, empat orang datuk hitam yang menggemparkan dunia persilatan. Dia dikeroyok tiga orang yang berilmu tinggi, maka pemuda sakti ini cepat menggerakkan siang bok kiam dan pertandingan yang amat seru terjadilah di dalam pondok merah di mana biasanya hanya terjadi pertandingan yang lain lagi sifatnya. Yap Chong San masih berdiri tenang sambil menonton pertandingan yang dasyat itu. Dia maklum orang apa adanya Cia Keng Hang yang sudah dia dengar namanya, murid Sin Ciu Kiamung yang amat lihai. Dan dia pun dapat menyelami watak seorang gagah seperti itu, maka dia tidak berani turun tangan membantu begitu saja, khawatir kalau menyinggung harga dirinya. Dengan pandang matah, tajam penuh selidik dan penilaian, dia menjadi kagum bukan main kepada Keng Hang. Memang pemuda ini bukan memiliki nama kosong, pikirnya bahkan tidak lumrah. Ia pun terkejut menyaksikan gerakan-gerakan tiga orang pengeroyok yang amat dasyat, terutama sekali pedang merah yang digerakan Cui Im. Maklumlah dia bahwa dia sendiri bukan tandingan wanita cabul itu. Pedang merahnya terlalu hebat dan bila yang digeroyok bukan seorang pemuda sakti seperti Keng Hang yang memegang Siang Bok Kiam, tentu kiranya tidak dapat bertahan lama. Chong San juga kagum menyaksikan gerakan dasyat paksan KWI Ong. Dia pun sudah mendengar nama besar raksasa hitam ini, seorang datuk hitam dari utara, tokoh besar golongan sesat. Dan dia harus mengaku pula di dalam hatinya bahwa untuk menangkan kakek hitam itu, harapannya tipis sekali. Pengeroyok ketiga tidak dikenalnya akan tetapi karena dia telah melakukan penyelidikan sebelum memasuki kota raja, dia dapat menduga bahwa laki-laki tampan pesolek yang memegang pedang hitam itu tentulah kiam belian J.H.W. Ong adanya. Di antara tiga orang pengeroyok kiranya si penjahat cabul ini yang paling rendah tingkatnya. Namun serendah-rendahnya, Chong San masih tidak berani menentukan bahwa dia pasti akan menang bila menghadapinya. Benar-benar Chia Keng Hong dikeroyok oleh tiga orang lawan yang amat tinggi kepandainya, dan hal ini membuat Chong San makin kagum terhadap Keng Hong. Keng Hong maklum bahwa dia sudah dikurung dan jalan keluar sudah ditutup oleh tiga orang pengeroyoknya. Hal ini berarti bahwa memang Chow Im sudah melakukan rencana matang untuk membunuhnya karena dia dianggap penghalang besar dalam hidup wanita itu. Biarpun ruangan itu cukup luas, akan tetapi kalau makin banyak datang anak buah Chow Im, akan sukar baginya menyelamatkan diri. Sedangkan untuk merobohkan tiga orang ini dalam singkat saja merupakan hal yang tak mudah. Keng Hong memutar pedangnya, sekaligus dia menangkis sambaran senjata ketiga orang lawannya, lalu melompat ke kanan, kakinya menyambar meja yang mencelat ke depan. Mangkok-mangkok dan sumpit yang tadi digunakan oleh Chow Im dan Chong San, dengan cepat sekali menyambar ke arah tiga orang pengeroyok itu. Tentu saja mereka bertiga menganggap serangan meja seisinya itu bukan apa-apa. Akan tetapi karena ternyata mangkok-mangkok itu masih mengandung banyak kuah, repot juga mereka mengelak sambil berloncatan, bukan takut terluka melainkan takut pakaian atau tubuh mereka menjadi kotor disiram kuah masakan. Kesempatan itu dipergunakan Keng Hong untuk mencelat ke depan dan Siang Bok Kiam pada tangannya bergerak seperti angin badai menyambar ke arah tiga orang itu. Hebat bukan main serangan pedang kayu harum ini dan memang Keng Hong telah menyerang dengan jurus dari ilmu pedang Siang Bok Kiam suciptaan gurunya. Getaran pedangnya terasa di seluruh ruangan, bahkan terasa pula oleh Yap Chong Seng yang berdiri di sudut sehingga pemuda ini tak kuasa menahan seruan pujiannya. Bagus sekali Kiam suciptaan itu. Tiga orang pengeroyok itu pun terkejut karena tahu-tahu ada gulungan cahaya kehijauan yang sangat harum menyambar mereka dari angkasa. Ketiganya sudah mengenal ilmu pedang itu, maka cepat mereka menangkis dengan senjata masing-masing. Kering-kering-kering gak? Siawlek terhuyung ke belakang. Pak San KWI Ong menggereng marah melihat betapa bagian dagu sebuah tengkoraknya semplak. Hanya Cui Im yang dapat menangkis dengan baik dan kini wanita itu malah sudah membalas dengan serangan kilat sehingga tubuhnya lenyap dan yang tampak hanya sinar merah pedangnya meluncur bagaikan anak panah berapi. Serangan itu disusul Pak San KWI Ong yang marah dan Siawlek yang sangat penasaran. Kembali Keng Hong dikurung oleh tiga orang yang membentuk barisan segitiga. Yap Chong San mengangguk-angguk. Dia sangsi apakah di dunia ini ada tokoh Keng Owi yang ilmu kepandainya dapat mengatasi Keng Hong? Dia sungguh-sungguh kagum dan mengertilah dia mengapa dahulu nama Sin Ciu Kiamong menggetarkan langit dan bumi. Kiranya memang luar biasa lihainya dan hal itu dapat dilihat dari kelihayan muridnya. Dia tidak khawatir kalau Keng Hong akan kalah menghadapi tiga orang itu, sungguhpun dia tahu pula bahwa bagi Keng Hong pun tidak akan mudah merobohkan mereka. Asal tiga orang itu tidak mendapat bantuan lagi, dia percaya biarpun agak lama akhirnya murid Sin Ciu Kiamong akan menang. Tiba-tiba Chong San mengeluarkan suara menyumpah marah ketika dia melihat sesuatu berkilauan menyambar masuk lewat jendela. Maklumlah dia bahwa yang menyambar itu adalah senjata-senjata rahasia yang amat hebat. Cepat dia merogoh bajunya, tangannya bergerak pula dan beberapa senjata rahasia tahu kecih, uang logam penembus tulang, melayang dan memapaki sinar-sinar putih itu. Terdengar suara nyaring dan beberapa batang pisau terbang itu runtuh ke lantai bersama uang logam yang dilepaskan. Chong San pemuda ini terkejut juga melihat betapa senjata rahasia uang logamnya telah pecah menjadi berkeping-keping. Hal ini menandakan kalau si pelempar pisau bukanlah orang sembelarangan pula. Pelempar pisau terbang itu bukan lain adalah kemutani. Seperti sudah direncanakan Cui Im, kemutani membantunya dan karena ilmu silat kemutani adalah yang paling rendah di antara mereka semua, maka kemutani disuruh membantunya dengan sambitan-sambitan pisau terbangnya. Dalam ilmu ini kemutani memang merupakan seorang ahli. Sungguh pun empat orang itu sedang bertanding dengan seru, dia masih sanggup untuk menyerang kenghang dengan pisau-pisaunya tanpa membahayakan teman-temannya. Ketika melihat betapa lemparan pertama dari pisaunya runtuh di tengah jalan, kemutani terkejut dan marah sekali. Siapa yang berani main-main dengan dia? Dia lalu menerjang masuk melalui pintu untuk dapat menyerang dari luar pondok, melalui jendela. Karena dia tergesa-gesa masuk, dia tidak melihat Chong San yang berdiri di sudut dekat pintu. Hi, siapa kau dan mau apa Chong San menegur dengan suara dibuat-buat. Kemutani membalikan tubuhnya dan begitu melihat Chong San, dia meludah. Tadi ketika masih berada di tempat persembunyian, dia menjadi sangat cemburu dan iri hati melihat betapa pemuda ini dicumbu oleh Cui Im. Kau, suah, cacing tanah tiada guna. Kenapa engkau belum menggelinding pergi dari sini? Menghalangi orang bertempur saja sambil berkata demikian, kemutani meludah lagi, kini sengaja meludah di dekat kaki Chong San dengan sikap menghina sekali. Dia membalikan tubuhnya, dan tangannya merabar-rabar inggangnya di mana dipasang banyak pisau-pisau kecil yang sangat tajam dan runcing. Itulah pisau-pisau terbangnya, yaitu semacam pisau belati yang di samping dapat dia pergunakan sebagai senjata dalam pertempuran, juga dapat dia lemparkan bagaikan anak panah. Karena senjatanya inilah kemutani terkenal dengan julukan Huitu, si golok terbang, dan dipilih menjadi pegawai rahasia kaisar. E-e-e-i-i-t-e-i-i-it, nanti dulu. Mengapa tergesa-gesa? Merasa betapa lengannya dipegang orang dari belakang, kemutani membalikan tubuh dan betapa heran dan marahnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa yang memegang lengannya adalah si sastrawan lemah yang dimakinya cacing tanah itu. Matanya melotot, mukanya yang pucat menjadi agak merah dan dia membentak dengan suara serak dan dengan ludah berhamburan. Mau apa? Perlu apa kamu tanda seru? Engkau belum membayar. Chong San menjawab sambil menjauhkan mukanya agar tidak kehujanan air ludah. Bayar. Bayar apa? Gilakah kamu? Bayar karena kau meluda sembarangan. Bayar pajak, dan inilah bayarannya. Plak-plak-plak. Dua pik-pik kemutani telah ditampar oleh telapak. Tangan Chong San keras sekali tamparan itu sehingga kemutani merasa dunia seperti melambung-lambung dan bintang-bintang di langit berjatuhan dan menari-nari di depan kedua matanya. Akan tetapi rasa heran, kaget dan marah membuat dia cepat dapat menguasai dirinya kembali. Ia merasa terlalu heran melihat sastrawan lemah itu berani menamparnya. Kau, kau yang menamparku tadi? Chong San mengangguk, bertolak pinggang. Apakah mau tambah? Setan demit keparat kemutani memaki-maki dalam bahasa Mongol dan dua sinar putih menyambar ketika tahu-tahu kedua tangannya yang sudah memegang sebuah belati itu menyambar. Sebuah menyambar leher dan sebuah lagi menyambar perut. Hem, bagus juga Chong San cepat mengelap dengan melengkungkan dan menarik tubuh ke belakang. Diam-diam dia merasa terkejut sekali. Orang ini tidak hanya lihai melempar pisau, akan tetapi serangannya ini pun hebat. Ia tidak boleh main-main dan sekali tangan pemuda ini bergerak, dia telah mencabut keluar sebuah pensil putih di tangan kiri dan sebatang lagi pensil hitam di tangan kanan. Inilah senjatanya yang amat lihai yang disebut Im Yang Pit. Keistimewaan kedua senjata pemuda murid ketua Siao Lim Pai ini adalah bahwa selain Im Yang Pit dapat dipakai menotok jalan-jalan darah terpenting juga dapat dipakai sebagai alat tulis yang cocok pula dengan keahliannya, yaitu menulis sajak pasangan dan melukis. Juga senjata rahasia uang logam yang digunakan oleh Yap Chong San adalah uang logam sebetulnya sehingga selain dipakai untuk menyerang lawan, juga bisa dipakai untuk jajan. Yap Chong San merupakan murid terbaru dan tersayang dari Tiong Pek Hoa Siang, ketua Siao Lim Pai yang sudah amat tua dan amat sakti itu. Sebetulnya, setelah menyerahkan urusan-urusan dunia yang menyangkut Siao Lim Pai kepada dua orang muridnya, yaitu murid-murid kepala Tianti Hoa Siu dan Tian Kek Hoa Siu, ketua Siao Lim Pai yang tua ini sudah mengundurkan diri dan hanya tekun bertapa. Akan tetapi, pada suatu hari Tianti Hoa Siu yang baru saja pulang dari tugas keluar, membawa seorang bocah laki-laki menghadap ketua yang menjadi gurunya itu kemudian menceritakan bahwa bocah itu terpaksa dia bawa ke kelenteng Siao Lim Pai oleh karena seluruh keluarganya sudah terbunuh ketika terjadi perang saudara. Melihat anak itu yang bukan lain adalah Hiap Chong San, hati kakek tua itu merasa terharu dan suka sekali. Maka, selain Chong San diterima menjadi kacung bukan calon Hoa Siu, juga dia malah menjadi kacung pribadi Tiong Pek Hoa Siang dan akhirnya malah diangkat menjadi murid terakhir. Chong San amat cerdik, tidak saja dalam ilmu silat, tetapi dia juga pandai sekali dalam ilmu sastra sehingga ketua Siao Lim Pai semakin mengayanginya. Hanya ada satu hal yang mengecewakan hati Tiong Pek Hoa Siang, yaitu bahwa muridnya ini tidak menjadi huwasyu. Betapapun juga, bakat besar yang ada pada diri Chong San membuat Tiong Pek Hoa Siang tidak segan-segan untuk mencurahkan seluruh perhatiannya serta mengajarkan semua ilmunya kepada pemuda itu. Apalagi karena Chong San sangat tekun belajar sehingga sampai berusia 25 tahun, pemuda itu tidak pernah keluar kuil, bahkan belum pernah bermalas-malasan. Kalau tidak membaca kitab-kitab memperdalam ilmu kesusastraan, tentu dia berlatih silat. Tidaklah mengherankan kalau dengan bakat besar, ditambah ketekunan serta bimbingan seorang guru sakti, Chong San mampu menguasai ilmu-ilmu Siao Lim Pai yang tinggi-tinggi sehingga tingkat ketandainya malah melampaui tingkat kedua orang suhengnya, yaitu Tianti Hwasyo dan Tianti Hwasyo. Baru sesudah Tianti Hwasyo terbunuh oleh Angkiambutek Bhe Cui Im, pemuda ini bersumpah untuk membalas dendam dan mohon kepada gurunya untuk mengijankannya mencari pembunuh suhengnya. Setelah Tiong Pek Hoa Siang mengijinkan, pemuda itu pun turun gunung, mulai dengan perantawannya mencari jejak Angkiambutek yang akhirnya membawanya ke kota raja. Biarpun dia telah memiliki ilmu kepandain silat tinggi, namun Chong San tetap berpakaian sebagai seorang pelajar dan tidak menonjolkan kepandain silatnya sehingga ahli-ahli silat seperti Cui Im, bahkan Keng Hang sendiri sampai tidak dapat mengenalnya. Ketika dia diserang oleh kemutani, Chong San maklum bahwa untuk menghadapi lawan yang bersenjata dua batang pisau lihai itu, tak mungkin dia akan menang jika bertangan kosong. Diam-diam dia juga merasa terkejut mengapa malam ini di tempat itu, ketika hatinya sudah girang bisa menemukan pembunuh suhengnya, dia harus bertemu dengan orang-orang yang berilmu tinggi. Bahkan orang bermuka pucat yang menyerangnya ini pun amatlah lihainya, sama sekali bukan seperti tiga orang pengawal yang direbohkannya tadi. Pertandingan antara kemutani dengan Yap Chong San segera berlangsung seru. Senjata mereka sama sepasangnya, juga sama kecilnya, dan karena senjata kecil membutuhkan kecepatan besar, mereka bergerak amat cepat seolah-olah bayangan mereka saling belit menjadi satu. Kemutani bertanding sambil memaki-maki saking marah dan saking penasaran hatinya mendapat kenyataan bahwa pemuda yang tadinya dibelai dan dipermainkan oleh Cui Im itu ternyata adalah seorang lihai dan seorang musuh pula. Ia merasa penasaran karena ternyata orang yang dianggap lemah ini merupakan lawan tangguh, dan lebih penasaran hatinya karena halangan Chong San ini membuat dia tidak sempat membantu Cui Im untuk menghadapi Keng Hong. Seperti juga Chong San yang perlahan-lahan dapat mendesak lawannya, Keng Hong yang dikeroyok tiga juga mulai mendesak ketiga orang lawan lihainya dengan mempergunakan ilmu silat Tait Kek Sien Kun. Ilmu silat ini bisa dia mainkan dengan pedang, bahkan di petik inti sarinya lantas digabung dengan Siang Bok Kiam Sud yang lihai sehingga tiga orang lawannya menjadi bingung. Cui Im yang lebih mengenal ilmu-ilmu Keng Hong dan yang memiliki kepandaian paling tinggi, di samping ilmu pedangnya sendiri yang amat tangguh, juga menjadi amat bingung menyaksikan gerakan-gerakan tubuh Keng Hong. Hanya Cui Im yang berani mengadu tenaga Sien Kang lewat pedang melawan Keng Hong, karena gadis ini selain mempunyai Sien Kang kuat, juga dapat menghindarkan diri dari tenaga sedotan yang juga dipergunakan Keng Hong dalam menghadapi para pengeroyoknya. Beberapa kali sudah paksan Kwe Iong dan Sien Kang lewat kena disedot Sien Kang mereka oleh Keng Hong pada saat senjata mereka saling bertemu. Senjata kedua orang pengeroyok ini melekat pada Siang Bok Kiam dan tenaga Sien Kang mereka membanjir melalui telapak tangan yang memegang senjata. Untung bahwa Cui Im bergerak cepat dan menggunakan pedangnya untuk menyerang lengan Keng Hong sehingga pemuda ini terpaksa segera membebaskan senjata lawan dari tempelan pedangnya untuk menghadapi Cui Im. Dan karena beberapa kali mengalami kekagetan, Pak San Kwe Iong dan Siaw Lek yang berilmu tinggi menjadi hati-hati sekali, tak lagi berani mengadu senjata secara berterang. Hal ini membuat Keng Hong mendapat angin dan dia terus mendesak serta mengarahkan desakannya terutama kepada Cui Im. Karena gadis ini menolak untuk mengembalikan pusaka-pusaka itu, terpaksa akan membunuh Cui Im dan baru kemudian menyelidiki di mana adanya pusaka yang yang dicuri wanita itu. Hebat bukan main desakan Keng Hong? Suatu saat, sinar hijau dari pedangnya meluncur ke arah tubuh Cui Im, dan semua tenaga dikerahkan menjadi satu. Cui Im terkejut bukan main dan berusaha menangkis beberapa kali dengan pedang merahnya, akan tetapi sinar hijau itu seperti seekor naga sakti mengamuk, tiap kali ditangkis menyerang terus, makin lama makin cepat dan kuat. Melihat ini, Pak San Kwe Iong dan Siaw Lek berseru keras lantas menerjang Keng Hong yang sedang mendesak Cui Im itu dari belakang. Tiba-tiba saja Keng Hong membalikan tubuh, sebelah lututnya ditekuk dan tangan kirinya menghantam ke depan dengan telapak tangan terbuka. Wir, hawa pukulan sin kang yang keluar dari telapak tangan kiri Keng Hong ini bukan main kuatnya sehingga Pak San Kwe Iong sendiri sampai terhuyung ke belakang, bahkan Siaw Lek terdorong dan roboh bergulingan. Sebelum Siaw Lek mampu bangkit kembali, Keng Hong sudah mencelat lagi sambil membuat woksai tiga kali, kemudian dari atas tubuhnya didahului sinar hijau pedang siang bokiam, menusuk ke bawah dan meluncur ke arah kepala Cui Im. Kri menunggik. Cui Im yang menangkis langsung terdorong, kemudian terjengkang dan bergulingan untuk menyelamatkan diri dari sinar hijau yang hendak menyambarnya. Seret-seret-seret. Keng Hong sudah mengenal Cui Im dan tahu bahwa selain lihai ilmu silatnya, wanita ini juga curang sekali dan sangat berbahaya jika sudah terdersak, karena senjata rahasianya amat keji. Karena itu, ketika tadi Cui Im bergulingan, dia mengejar dengan waspada. Tepat seperti dugaannya, sinar-sinar merah kecil dari jarum-jarum merah beracun yang disambitkan Cui Im sambil bergulingan segera menyambar. Keng Hong menggerakan pedang Siang Bok Kiam dan jarum-jarum itu runtuh semua. Akan tetap picui Im, Pak San Kwe Iong dan Siang Bok Kiam Sudah dapat mengurungnya kembali dengan terjangan dahsyat sehingga Keng Hong harus cepat mengelak dan menangkis. Namun sebentar saja Keng Hong yang mainkan ilmu silat campuran Taik Kek Sin Kun dan Siang Bok Kiam Sud, telah membuat bingung tiga orang lawannya yang kembali terdesak hebat. Melihat keadaan tidak menguntungkan ini, tanpa malu-malu Cui Im berteriak. Kemutani, hayo bantu. Pada saat itu, Kemutani sendiri telah mandi keringat, terdesak oleh sepasang Im Yang Pit Yang Lihai di tangan Yap Chong San. Dan beberapa kali dia terkena totokan, dan sungguhpun totokan itu tidak tepat kenanya karena selain dia sempat menangkis ditambah kebalnya tubuh, namun dia masih merasakan nyeri hingga permainan sepasang pisaunya menjadi kacau balau. Sekarang ia hanya dapat menangkis dan mengelak, tidak sempat membalas serangan lawan. Mendengar seruan Cui Im itu, dia menjadi bingung dan mendadak peranakan Mongol ini melempar tubuh ke belakang sambil menyambitkan dua batang pisau yang tadi dipegang pada kedua tangannya. Sambitannya amat cepat dan karena jarak mereka dekat, melihat dua sinar yang menuju ke dada dan perutnya itu Chong San segera menggulingkan tubuh ke kiri terus bergulingan. Kesempatan itu digunakan oleh kemutani untuk meloncat sambil mencabut beberapa batang pisau, langsung menerjang maju ke gelanggang pertempuran dan kedua tangannya bertuli tubuh menyambitkan pisau-pisau itu ke arah Keng Hong. Walaupun Keng Hong dapat memukul runtuh semua pisau satu demi satu, akan tetapi gangguan ini membuat dia repot juga melayani desakan tiga orang lawannya yang lihai. Sementara itu, melihat kemutani telah meninggalkannya bahkan menghujani tubuh Keng Hong dengan sambitan-sambitan pisau terbang, Chong San yang sudah meloncat bangun lagi menjadi marah dan membentak. Pengecut dia segera menyimpan kedua pensilnya dan mengeluarkan segenggam uang tembaga, lalu kedua tangannya juga bekerja. Belasan buah uang tembaga itu bercuitan menyambar ke arah punggung kemutani. Sebagai seorang ahli menggunakan senjata rahasia, kemutani bisa mengenal desi rangin bercuitan ini. Cepat dia memutar tubuh dan siap untuk mengelak atau menangkis. Namun karena tadi perhatiannya dicurahkan kepada Keng Hong, dia sedikit terlambat mengelak. Meski dia sudah meloncat ke atas untuk menghindarkan sambaran sinar-sinar kehitaman itu, masih ada sepotong uang tembaga yang tadinya menyambar ke perutnya, kini malah menancap di bawah pusar, tepat pada anggota rahasia di bawah pusar. Kemutani mengeluarkan suara jeritan mengerikan dan ketika tubuhnya terbanting ke atas lantai, rasa nyeri membuat dia gelap mata. Kedua tangannya mencengkeram bagian yang nyerinya bukan main itu dan tentu saja sekali remas anggota badannya sendiri menjadi hancur lebur. Nyawanya melayang bersama jeritan kedua yang lebih menyeramkan daripada tadi. Chia Tai Hiap, aku bukannya membantumu, akan tetapi aku juga harus membalas kematian Su Hengku di tangan wanita iblis ini sambil berkata demikian, Yak Chong San yang sudah mencabut kembali Im yang pit, menurut maju, pit atau pensil hitamnya menotok matu kanan Cui Im sedangkan pensil putih menotok ulu hati di antara sepasang buah dada. Cui Im kaget melihat kemutani roboh dan tewas, juga kaget menyaksikan serangan yang sangat berbahaya itu. Ia mengelap dari totokan pada matu dan menangkis totokan pada dadanya, kemudian membarengi tangkisan pedannya, tangan kirinya pun bergerak maju mencengkeram ke arah leher Chong San yang cepat meloncat mundur. Sejenak Cui Im memandang pemuda yang tadinya diharapkan akan dapat memuaskan narsunya itu. Pandang matanya kehilangan kemesraannya yang tadi, terganti pandangan penuh kebencian. Manusia tak kenal budi, mampuslah pedang merahnya berkelebat dan gerakan pedang yang aneh ini meskipun sudah tiga kali dapat ditangkis oleh sepasang pensil Chong San, tetap saja mendesak terus dan Chong San mundur-mundur terdesak hebat. Untung baginya. Melihat bahwa betapapun lihainya, namun pemuda murid Syao Lin Pai itu tidak akan dapat menandingi Cui Im, Keng Hang sudah menerjang lagi dengan Siang Bok Yam sehingga terpaksa Cui Im meninggalkan Chong San untuk melindungi tubuhnya terhadap sinar hijau yang bergulung-gulung dasyat. Chong San tidak menjadi jari dan kapok. Ia sudah menyerang lagi dengan totokan-totokan maut ditujukan kepada tujuh jalan darah di tubuh Cui Im, jalan darah kematian. Namun Syao Lek sudah menghadapinya dan menangkis serangannya dengan pedang hitam. Pak San Kwe Iong maklum bahwa pihaknya semakin lemah dengan robohnya kemutani, maka dia lalu mengeluarkan suara bercuitan nyaring. Memang sudah direncanakan oleh Cui Im bahwa apabila pihak mereka menang angin, mereka tidak akan membawa-bawa para penjaga tembok kota raja untuk mencampuri urusan pribadi mereka. Akan tetapi jika mereka menghadapi kegagalan, tidak ada lain keru untuk menyelamatkan diri kecuali memberi tanda kepada para penjaga, mengerahkan pasukan untuk membantu mereka. Pak San Kwe Iong kini menggunakan tanda itu untuk memanggil pasukan yang menjaga di pintu gerbang dan di sepanjang tembok kota raja. Kenghang dapat menduga apa artinya suitan nyaring itu. Tentu kakek hitam itu sedang memanggil bala bantuan. Selaka, pikirnya. Kalau saja dia sampai bentrok dengan para pengawal, walaupun terjadi di luar kota raja, dia bisa dianggap pemerontak. Ia menjadi marah sekali kepada Pak San Kwe Iong, maka dia langsung menyerang kakek itu dengan menusukan pedangnya. Pak San Kwe Iong cepat melangkah ke kanan sambil menyabatkan rantainya. Sebuah tengkorak menangkis pedang Siang Bok Kiam dan yang sebuah lagi melayang ke arah muka pemuda itu bagaikan hendak menciumnya. Ciuman tengkorak senjata Pak San Kwe Iong adalah ciuman maut. Krek. Dar. Rantai itu putus di babat Siang Bok Kiam sedangkan tengkorak yang akan mencium kenghang dihantam tangan kiri pemuda sakti ini sehingga meledak. Untung bahwa kenghang sudah waspada, begitu menghantam tengkorak lalu meloncat ke atas. Kalau tidak tentu dia akan menjadi korban senjata-senjata rahasia yang menyambar keluar dari tengkorak yang pecah dihantamnya tadi. Bahkan ujung pedangnya yang membabat putus rantai, masih berhasil menusuk leher si kakek hitam. Pak San Kwe Iong yang kaget sekali masih berusaha mengelak, akan tetapi kurang cepat sehingga pundaknya tertusuk Siang Bok Kiam. Dia menggereng dan melempar tubuh ke belakang, terus bergulingan sampai jauh kemudian meloncat bangun dan menghilang di dalam gelap. Pada saat itu pula pasukan pengawal yang menjaga di sepanjang tembok dan di pintu gerbang sudah berlari-lari mendatangi, membawa obor dan senjata. Keng Hang dan Chong San masih bertanding melawan Cui Im dan Siawlek pada saat pasukan itu datang dan sambil berteriak-teriak mengurung dua orang muda itu. Cui Im dan Siawlek yang mengerti bahwa sekali ini mereka tak mungkin dapat kembali ke istana karena tentu akan menerima hukuman karena selain meninggalkan tugas, juga membuat ribut sehingga mengorbankan nyawa kemutani dan bahkan paksan KWI Ong yang terluka tadi agaknya juga melarikan diri, cepat berseru keras. Dengan menggunakan kesempatan selagi Keng Hang dan Chong San dikeroyok oleh banyak pengawal, mereka meloncat dan menyelinap di antara para pasukan, langsung melarikan diri. Saudara Yap, jangan melawan pasukan istana. Kita kejar iblis bertina itu Keng Hang mengingatkan pemuda murid ketua Siaw Lin Pai yang gagah perkasa itu. Kemudian dia melompat dan merobohkan para penghadang dengan dorongan-dorongan tangannya, lalu mengejar ke arah larinya Siawlek dan Cui Im. Chong San maklum akan maksud Keng Hang. Memang amat berbahaya kalau mereka memusuhi pasukan istana. Pula, dia sama sekali tidak ada urusan dengan pasukan pemerintah, melainkan Ang Kiam Butek yang sekarang sudah melarikan diri. Cepat dia mencontoh perbuatan Keng Hang, merobohkan para pengeroyok tanpa melukai mereka dan melarikan diri mengejar Keng Hang yang sudah berhasil lolos dari kepungan. Siawlek, kita berpencar kata Cui Im berseru kepada kawannya itu ketika ia melihat ke belakang dan tahu bahwa Keng Hang tentu akan melakukan pengejaran. Siawlek pun mengerti bahwa kalau mereka berpencar, hal ini akan memingungkan Keng Hang dalam melakukan pengejaran. Selain itu, dia tahu betul bahwa yang diincar oleh Keng Hang dan murid Siaw Lin Pai itu adalah Cui Im. Kalau dia lari bersama Cui Im tentu akan ikut celaka di tangan Keng Hang yang lihai bukan main. Baik, sampai jumpa, Cui Im katanya. Mereka lalu berpencar secepat mungkin. Malam yang gelap menolong mereka karena bayangan mereka segera lenyap pada saat Keng Hang dan Chong San masih memaksa keluar dari kepungan pasukan. Ketika akhirnya dua orang muda itu berhasil meninggalkan para pasukan dan mengejar, mereka menjadi bimung karena bayangan Cui Im dan Siawlek lenyap dalam hutan yang gelap. Chong San hendak mengejar terus, namun tangannya dipegang Keng Hang yang berkata, tiada gunanya dikejar. Selain sia-sia, juga amat berbahaya. Dia lihai dan curang bukan main. Chong San berhenti mengejar sehingga sejenak mereka berhadapan. Akhirnya Keng Hang menarik napas panjang dan berkata, aku kagum sekali kepadamu, yak lo heng, kakak yak. Aku tak pernah mendengar akan seorang murid siau limpai seperti engkau, tetapi kuliah tingkat kepandayanmu tadi benar-benar hebat, tak kalah oleh suheng-suhengmu, mendiang tianti huasyo dan tian kek huasyo. Tidak ku sangka bahwa siau limpai masih menyimpan seorang jago muda seperti engkau. Hem, kepandayan ku tidak ada artinya. Kalau tidak ada engkau, ciah ai hiap, tentu aku sudah tewas. Aku tidak akan menang melawan mereka yang lihai sekali itu. Yap lo heng, sungguh tidak enak mendengar seorang gagah seperti engkau menyebutku tai hiap, pendekar besar. Aku suka sekali berkenalan, mari kita sama-sama mencari cuwiim. Bila mana dia sudah mengembalikan semua pusaka yang dia acuri, termasuk pusaka-pusaka yang berupa kitab-kitab dari siau limpai, dia akan kuserahkan kepadamu, baik untuk kau tawan dan bawa ke siau limpai ataupun hendak kau bunuh, terserah. Dia seorang manusia yang berata iblis. Congsan menjawab, suaranya agak dingin. Cia tai hiap. Gurumu, Shinjiu Kiamong juga disebut tai hiap oleh suhu sendiri. Engkau sebagai muridnya amat lihai dan sepatutnya aku menyebutmu tai hiap. Akan tetapi, maaf, tentang bekerja sama di antara kita. Hem, terus terang saja, tai hiap, secara pribadi aku suka kepadamu dan sangat kagum. Akan tetapi, sebagai murid siau limai agaknya tidak mungkin lagi bagi saya untuk bekerja sama denganmu. Tentu tai hiap sudah mengerti apa yang kemaksudkan, dalam gelap terdengar pemuda baju hijau itu menghela napas panjang. Kenghang tersenyum pahit, aku tahu, loheng. Aku mengerti dan sama sekali aku tak menyalahkanmu. Mendiang suhu pernah melakukan kesalahan terhadap siau limai, telah mengambil dua buah kitab. Justru untuk itulah aku mengejar-ngejar cuiim, untuk mendapatkan kembali pusaka-pusaka suhu yang dicurinya, di antaranya ada dua buah kitab siau limai itu. Sebelum dua buah kitab itu ku kembalikan kepada siau limai, tentu pihak siau limai akan menganggap mendiang suhu sebagai musuh, dan karena aku muridnya. Hem, baiklah. Kita tidak dapat bekerja sama karena engka sebagai murid yang baik dan berbakti tentu tidak akan mau melanggar pendirian siau limai. Nah, sampai jumpa, loheng setelah menjurah, kenghang berkelebat lenyap dari depan pemuda itu. Chong San kembali menghela nafas dan merasa menyesal sekali. Dia akan suka sekali bersahabat dengan kenghang. Lagi pula, tanpa bantuan kenghang bagaimana ia akan mampu membalas kematian suhengnya? Tidak mungkin dia akan mampu mengalahkan angkiambutek yang lihai itu, apalagi perempuan cabul itu mempunyai seorang teman yang lihai seperti pria yang dilawannya tadi. Juga kakek hitam itu amat lihai. Betapapun juga, dia akan terus mencari cuwiim sampai dapat dan akan berdaya upaya untuk dapat membalas dendam kematian suhengnya. Karena Chong San maklum pula bahwa tentu kenghang tidak akan tinggal diam dan tentu mencari cuwiim, dan dia pun dapat mengerti bahwa kenghang tentu akan lebih dahulu dapat menyusul wanita itu, maka dia pun kini tinggal mengikuti jejak kenghang saja. Ia bermalam di hutan itu dan pada keesokan harinya dia baru melanjutkan perjalanannya, menuju ke arah perginya kenghang malam tadi, yaitu ke selatan. Ketika dia akan keluar dari hutan, pandang matanya tertarik oleh sebatang pohon yang sebagian kulit batangnya terkupas. Pandang matanya yang tajam dapat melihat tulisan yang terukir di batang yang telanjang dan putih itu. Dia menghampiri dan melihat ukiran huruf yang indah dan kuat goresannya. Jejaknya menuju dusun sinam. Mudah saja bagi Chong San untuk menduga siapa penulis huruf-huruf terukir itu. Siapa lagi kalau bukan kenghang? Diam-diam merasa kagum dan menyesal mengapa tokoh-tokoh siaulimpai berkukuh menganggap murid sinciukiamong ini sebagai musuh. Padahal dia mengerti akan penderitaan batin kenghang yang jelas bertekad hendak menebus dosa gurunya dan mengembalikan pusaka-pusaka yang dahulu diambil gurunya dan kini telah dicuri oleh angkiambutek. Dia merasa gembira sekali. Kenghang agaknya tidak lupa kepadanya dan memberi petunjuk. Di ladang-ladang yang terdapat di luar hutan, dia bertanya kepada seorang petani yang menggarap ladang di mana letak dusun sinam. Kiranya dusun itu berada di sebelah selatan, hanya belasan li dari situ. Dengan cepat Chong San melanjutkan perjalanannya menuju ke dusun sinam. Akan tetapi di dusun ini dia tidak melihat kenghang, apalagi cuwiim yang dia cari. Selagi dia bingung, tidak tahu harus mengejar ke mana dan selagi dia hendak bertanya-tanya, tiba-tiba muncul seorang anak kecil berusia kurang lebih 10 tahun. Anak itu segera menghampirinya dan bertanya. Apakah Kong Chu bersiap? Hemb, bagaimana kau bisa tahu Chong San bertanya curiga. Ada seorang tuan muda si Chia memesan kalau ada Kong Chu yang berpakaian hijau dan siap, saya disuruh menyampaikan pesan bahwa Chia Kong Chu menuju ke kota Tekan di selatan. Hemb, jauhkah kota Tekan dari sini? Saya tidak pernah ke sana, Kong Chu. Akan tetapi kata orang membutuhkan perjalanan satu hari penuh. Lega hati Chong San dia merogoh saku mengambil beberapa potong uang tembagia dan memberikannya kepada anak itu. Nih, hadiah untukmu. Tidak, Kong Chu. Saya sudah menerima upah dari Chia Kong Chu. Anak itu kemudian berlari meninggalkan Chong San yang melongo. Pemuda ini menarik nafas terharu. Anak yang jujur dan terdidik baik agaknya oleh orang tuanya. Ataukah memang anak dusun memiliki watak lebih jujur daripada anak kota? Ia lalu melanjutkan perjalanan. Di kota Tekan pun dia tidak bertemu dengan orang-orang yang dikejarnya. Seorang pelayan restoran memberitahukan bahwa Chuan Muda Chia minta Yap Kong Chu menyusulnya ke Nam Hia. Demikianlah, sampai berulang-ulang Chong San mengikuti jejak yang selalu ditinggalkan Keng Hong di sepanjang jalan. Ditinggalkan dengan sengaja untuknya. Makin lama Chong San merasa makin berterima kasih kepada Keng Hong, akan tetapi juga gemas kepada angki yang butek yang demikian sukar disusul. Pada suatu hari, mengikuti jejak yang ditinggalkan Keng Hong, Chong San sampai di kota Lok Yang. Kemarin ketika menyeberangi Sungai Wong Ho di sebelah utara kota Lok Yang dia diberi peninggalan jejak Keng Hong melalui seorang nelayan yang menyeberangkan dirinya. Di Lok Yang, dia menerima pemberitahuan Keng Hong melalui seorang pelayan hotel. Memang kini Chong San tidak dapat lagi meninggalkan petunjuk-petunjuk dari Keng Hong, maka di setiap tempat dia malah mencari jejak Keng Hong dengan memasuki restoran-restoran, penginapan-penginapan, dan lain-lain. Petunjuk terakhir yang dia terima di kota Lok Yang dua hari yang lalu menuju ke Gunung Funiusan, di sebelah barat kota itu, di perbatasan Provinsi Honan dan Sensi. Karena dari hasil penyelidikannya ia mendengar keterangan bahwa perjalanan ke Gunung Funiusan sangat sukar dan juga berbahaya karena di sana banyak sekali perampok sehingga oleh umum tidak dijadikan jalan umum lagi, maka Chong San bermalam di kota Lok Yang dan baru pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia berangkat ke tempat yang dimaksudkan. Ia mendengar bahwa orang-orang yang melakukan perjalanan ke barat, yaitu ke Provinsi Sensi dan ke kota Sian, tidak lagi ada yang berani melalui jalan darat karena bahayanya daerah Pegunungan Funiusan. Mereka lebih suka memakai jalan air, yaitu melawan arus Sungai Wongho kemudian yang hendak ke utara memasuki Sungai Cengho dan yang ke selatan melalui Sungai Weihou. Kedua Sungai ini memasuki Wongho di tempat yang sama. Karena dia tahu bahwa daerah yang akan dilalui berbahaya dan jauh daripada kota atau dusun, sebelum berangkat Chong San makan lebih dahulu sampai kinyang, kemudian dia membeli roti kering secukupnya. Sambil menggendong buntalan pakaian dan betalnya, Chong San segera berangkat menuju ke Gunung Funiusan yang sudah tampak begitu dia keluar melalui pintu kota Lok yang sebelah barat. Akan tetapi begitu dia tiba di kaki Gunung Funiusan, dia terheran-heran melihat banyak orang berduyun-duyun naik ke bukit, bahkan ada yang membawa kereta berisi bermacam barang. Ada kereta penuh sayuran, ada pula yang menggotong babi, ada yang membawa gulungan kain sutra dan lain-lain barang berharga. Chong San sangat heran ketika melihat bahwa yang mengetalai pembawa barang-barang ini adalah orang-orang yang melihat caranya berpakaian jelas orang Kang O, ada yang berjalan seorang diri dan ada pula yang bergerombol sambil mengobrol gembira. Pakaian mereka bermacam-macam. Ada Hwesio, ada Tosu, ada pula yang berpakaian seperti dia, golongan ahli sastra, ada pula yang berpakaian seperti pengemis. Akan tetapi dari gerak-geriknya, mereka ini adalah tokoh-tokoh Kang O yang agaknya hendak mengunjungi Gunung Funiusan untuk mengunjungi seseorang. Perjalanan ke Funiusan ini sama sekali tidak kelihatan berbahaya. Melihat tiga orang laki-laki berpakaian seperti dia, berusia 40 tahun, Chong San sengaja mendekati mereka, mengangkat kedua tangan dengan sikap hormat dan berkata, Kalau Sam Hwi tidak merasa terhina, Siow Teh akan merasa terhormat sekali jika Sam Hwi suka menerima Siow Teh sebagai teman seperjalanan. Bukankah Sam Hwi juga hendak ke Puncak? Ketiga orang itu memandang Chong San penuh perhatian, kemudian balas menjura dan seorang di antara mereka bertiga yang bertahil alat didahinya menjawab, Tentu saja boleh, mari silakan. Kita sama-sama segolongan kutub buku mengapa harus bersungkan-sungkan mereka bertiga itu tertawa dan Chong San juga tersenyum. Mereka berempat lalu berjalan perlahan di atas jalan yang mulai mendaki. Hiante siapakah? Dan dari mana? Tentu Hiante orang jauh maka tidak mengenal kami bertiga, kata pula si tahil alat didah. Chong San menjura lagi. Maaf, Siow Teh Yap Chong San hanya anak seorang guru silat di dusun kecil jauh dari sini. Mohon tanya siapakah Sam Hwi? Orang kedua yang matanya sipit sekali dan sikapnya angkuh menjawab, Kami bertiga di daerah ini dikenal sebagai Siang Kuan Sam Heng Teh, Tiga saudara Siang Kuan, yang dijuluki Bun Bu Sam Tai Hiap, Tiga pendekar besar terpelajar. Dia ini yang tertua, kakakku yang bernama Siang Kuan Lok, Aku yang kedua bernama Siang Kuan Leng dan dia ini adikku Siang Kuan Cip. Chong San kembali menjura, Ahaha, kiranya Sam Hwi adalah pendekar-pendekar besar yang terkenal. Maafkan kalau saya tidak mengenal Gunung Taisan. Sungguh beruntung saya dapat berkenalan dengan Sam Hwi. Yap Hiante, engkau masih begini muda telah mengenal Funil Sanchu, Majikan Gunung Funil. Sungguh beruntung, masih begini muda sudah mengenal orang pandai. Wah, kabarnya pesta pernikahan yang hendak diadakan oleh Sanchu dibuat sangat meriah dan diadakan pertunjukan ilmu silat tinggi. Dan yang lebih hebat lagi, kabarnya Sanchu akan menikah dengan seorang, didadari. Diam-diam Chong San Girang mendengar si tahilalat itu membuka mulut dan memberi keterangan seperti itu. Mengertilah dia bahwa ternyata orang-orang Kang Owi ini hendak mengunjungi pesta pernikahan tokoh Gunung Funil San. Pantas demikian banyak yang membawa barang-barang berharga untuk sumbangan. Ahaha, seorang muda dan bodoh seperti saya mana ada kehormatan untuk berkenalan dengan Funil Sanchu? Sebetulnya adalah ayah saya yang sudah mengenal Sanchu, adapun saya hanya diutus oleh ayah untuk mewakilinya datang hadir dalam pesta pernikahan Sanchu dan mengaturkan selamat. Ah, pantas saja kau tadi belum mengenal kami. Kiranya engkau masih sangat hijau, yap-hiante, kata si Matusipit. Apakah ayahmu juga mengajarkanmu ilmu silat? Wah, kalau dibicarakan benar-benar memalukan sekali. Saya hanya bisa sedikit ilmu silat kampungan, mana pantas dibicarakan dengan Sam Wee yang terkenal sebagai pendekar besar? Memang tidak perlu bicara tentang ilmu silat. Nanti di sana kita akan menyaksikan para ahli silat kelas 1. Kalau begitu, engkau pun belum tahu sampai di mana kelihayan Lian Chi Seng Jin dan Sianti Seng Jin. Chong San menjadi bingung karena belum pernah mendengar nama ini, maka dia hanya menggelengkan kepala.